Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartato di DPP Partai Golkar Jakarta. Pertemuan tertutup itu membahas sejumlah hal diantaranya stabilitas politik dan kerjasama di Parlemen. Erlangga menjelaskan pertemuan Partai Golkar dan Gerindra juga menyepakati pembentukan tim terkait pemilu KADA dan Pilpres 2024. Erlangga menyatakan kedua parpol mengutamakan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu Prabowo menjelaskan kunjungannya ke Golkar untuk melakukan komunikasi politik dengan semua parpol. Usai pemilu 2019, Prabowo ingin membantu pemerintah menciptakan stabilitas politik dengan menjaga kerukunan bangsa. Ijin Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Partai Golkar dan Partai Gerindra itu punya banyak kesamaan. Sama-sama PG. Dan Partai Golkar, Partai Gerindra. Kedua, Pak Prabowo ini kan lambangnya sama-sama segi lima. Dan kemudian tentu dari Partai Golkar karena punya kesejarahan bersama, tadi disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita lebih banyak persamaan. Dan tentu dalam konteks-konteks yang kita bicarakan adalah konteks parlemen. Dalam konteks lain tentu domennya Pak Presiden. Kita ingin Mungkin ada tim untuk melanjutkan pembicaraan kerjasama di hari-hari yang akan datang. Dan Intinya adalah kita Ingin Suasana kerukunan di antara tokoh-tokoh bangsa. Tepukunan di antara tokoh-tokoh bangsa. Tepukunan di antara tokoh-tokoh bangsa.